Terima kasih. Kedatangan saya ke sini ini untuk mencarikan pasar para petani cengkeh ini untuk bagaimana mengolah dari tanaman cengkeh itu menjadi sesuatu. Untuk cengkeh itu tidak hanya buahnya, daun dan gagangnya juga itu bisa dijadikan untuk mata pencaharian masyarakat. Karena daunnya sendiri kalau kita suling ekstrak, dia bisa menjadi minyak. Yang disuling itu yang banyaknya itu Pak, gagang dan daun keringnya Pak. Daun kering yang dibawahnya itu kita bisa olah jadi minyak? Iya, ibu. Nah, setelah jadi minyak baru dia punya harga Pak. Jadi kalau misalkan ke depannya ada pabrik di sini, ada penyulingan, mungkin karya daun juga Bapak bakal kumpulkan. Iya, kalau memang... Memang berharga itu kan? Iya, iya. Rupanya di 2.001 kilo. Iya, iya. Ya, sahabat aroma. Kita sudah sampai di Sari Budolok. Tempatnya di... Masih juga di Kabupaten Simangunun Sianta. Kita sedang ada di lahan kunyit. Salah satu potensial untuk alam di daerah Simangunun. Ini saya lihat tanaman cengkeh yang ada di sini itu enggak urus gitu. Karena koordinasi, jadi sudah cueng aja seperti tanaman-tanaman pekias aja. Tanaman ini yang sudah pulang ini, cengkeh-cengkeh itu harus disestarikan. Tiga pokok. Tiga pokok. Sekian rantai, sekian rantai gitu. Tidak. 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 Saya lihat gitu kan kemarin saya tanya jawabnya. Susah, Pak. Saya enggak tahu jualnya mau kemati. Ada juga kemarin itu yang buat cengkehnya dari 2 tahun yang lalu. Dia sedang nampung itu setengah ton. Cuma tergeletak-tergoletik. Bukan gitu kan. Dia beli dari harga 80-an. Harapan dia bisa jual harga 90-an. Sekarang di Rp30.000. Kalau dijual dia. Ketempatnya jadi harapan para petani cengkeh ini. Yang saya sekarang saya lihat ini harganya tidak sesuai dengan cara kemarinnya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!